Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kira-kira apa yang menyebabkan sangat marak itu terjadi di kampus? Iya, mengapa kekerasan seksual itu marak di kampus? Karena ada relasi kuasa yang tinggi atau yang sangat timpang antara korban dengan pelaku. Dalam hal ini, siswi atau mahasiswi berhadapan dengan dosen, berhadapan dengan institutikan tentunya berada pada posisi power left. Dan kalau dari data yang masuk ke Komnas Perempuan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi itu dilakukan oleh dosen dalam proses bimbingan skripsi atau dalam proses penelitian. Nah, mengapa ini terjadi? Karena, tanda kutip, ada kerentanan dari mahasiswi untuk mendapat, untuk diperlakukan oleh dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya memiliki kuasa. Intinya kalau kamu nggak melayani atau kamu tidak mau menuruti apa keinginan saya, saya punya kuasa menentukan nilai kamu, menentukan kehidupan kamu. Tentukan ini yang dimanfaatkan bahwa mahasiswa, siswi atau siswi memiliki keinginan agar pendidikannya berjalan terus, agar nilainya baik, dan itu dimanfaatkan. Kamu butuh nilai bagus, kalau kamu mau nilai bagus, kamu ibaratnya ada proses penggunaan kuasa untuk mendapatkan keuntungan seksual. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Serius? Perluar lebih gimana ya ini? Ini kemajuan bangsa Indonesia. Serius? 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 Terima kasih telah menonton!